Ibunya sama sekali tidak menyadari yang jadi pembeli adalah anaknya yang lagi nyaman selama 8 tahun merantau tiba-tiba pulang Pernahkah kita membayangkan momen mengharukan setelah 8 tahun berpisah dengan orang tua di kampung? Inilah tergambar dalam video satu ini yang dicuplik dari unggahan tiktok ad Hiroshi Hiroshi Dalam video kita akan melihat kejutan yang luar biasa Seorang pria yang bekerja di Jepang terlalu lama jauh dari keluarga rela meninggalkan orang tua di kampung Ia lakuin merantau di Jepang sudah 8 tahun Dia tidak pulang ke kampung halaman Akhirnya pria tersebut memutuskan pulang ke tanah kelahirannya untuk memberikan kejutan untuk sang ibu Dengan cara memang unik buat ibunya nanti kakek terkejut Pasalnya dia menyamar sebagai pembeli yang datang ke warung ibunya Supaya penyamaran berhasil pria tersebut pakai masker, kacamata hitam tak lupa topi Ia berpura-pura membeli rokok Kebetulannya ibunya yang melayani pembeli tersebut Setelahnya pria tersebut yang sudah bekerja sama dengan hadirnya Ia langsung masuk dan duduk di ruang tamu Saat sang ibu tidak menyadari pembeli tua anaknya Akhirnya sang ibu masuk ke dalam rumah Dan inilah awal mula momen keharuan yang terjadi Jangan lupa! Betapa terkejutnya sang ibu melihat anak yang sudah lama tidak ditemuin tiba-tiba berada di rumah Tangisan haru pun pecah saat mereka berpelukan Tak kuasa sang ibu menangis dalam pelukan anak yang selama 8 tahun Hanya video call bila ingin bertemu sang ibu tiba-tiba berada di rumah Tidak ada yang lebih indah selain momen ini Sehingga mengundang atensi warganet untuk berkomentar Akan momen haru ini pada dasarnya ikut terharu Bahagia melihat video ini Semua pada ingat ibunya di saat sedang merantau jauh dari rumah Bahkan ada netizen ikut nangis terharu juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!